Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Metro hari ini Rumah calon gubernur Aceh Bustami Hamzah di Gampong Pineng, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dilempar granat oleh orang tak dikenal pada Senin pagi Polri membentuk tim khusus dengan melibatkan tim Densus 88 anti-teror untuk mengusut kasus ini Ledakan keras terjadi di kediaman pribadi calon gubernur Aceh yang juga mantan pejabat gubernur Aceh Bustami Hamzah di Gampong Pineng, kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh Sumber ledakan berasal dari bahan peledak jenis granat yang dilempar oleh orang tak dikenal ke samping kiri rumah Bustami Ledakan granat terjadi saat subuh sekitar pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat menyebabkan dinding pagar rumah Bustami terbakar suara ledakan terdengar cukup keras hingga radius ratusan meter dan sempat mengejutkan warga sekitar saat kejadian Bustami diketahui sedang tidak berada di rumahnya kini polisi sudah memasang garis polisi di sejumlah akses masuk ke rumah Bustami timi nafis dan jihandak polda Aceh juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara termaksud memeriksa rekaman CCTV saat terjadinya ledakan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari insiden tersebut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Polisi Truno Yudo Wisno Andiko dalam pernyataannya menyebutkan Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut insiden dan ledakan di rumah Bustami Hamzah Alhamdulillah baik-baik saja nggak ada korban nggak ada nggak ada apa-apa cuma kerusakan sikit aja dihapun rumah dan pada saat kejadian apakah Pak Bustami juga sedang berada di rumah sedang Pak Bustami sedang di luar rumah istri dan anak-anak mertua di rumah ya ada saksi mata nggak mungkin atau CCTV CCTV ada dalam proses pihak kepolisian kejadiannya pas menjelang azan subuh azan subuh terus saya kebetulan di sini juga tidur tadi malam suaranya besar sekali ya udah kita pikir trafo ini meledak trafo listrik kan terus ya udah saya kan pas di atas tempat kita tidur teringat kiri ini agak pekak sikit ya ada berapa kali ledakan sekali sekali ledakan terus kita turun ke bawah cek kita pikir apa Molotov kita nggak ngerti bom-boman itu terus datang pihak kepolisian segera Pak Kapolda juga datang segera setengah jam kemudian terus sekarang dalam penanganan pihak kepolisian kalau dampak rusakan Pak? nggak ada apa-apa ini kan tembok aja sikit itu pot-pot aja kalau jenis bom yang digunakan ini? saya nggak ngerti bang sebelumnya sebelum ada teror bom ini mungkin ada surat ajaman atau surat kaleng? oh nggak ada jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!